Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Teman-teman Sekarang si Hawuk berada di Batu Pamangkonan Situs Karangkamulian Bojonggalu Tetap dukung channel perjalanan si Hawuk Subscribe channelnya Like, Comment, dan Share Ikuti terus perjalanan si Hawuk Mudah-mudahan informasi yang diberikan si Hawuk Itu bermanfaat untuk teman-teman semua Situs Pamangkonan Terdiri dari sebuah benda seperti Stupa yang hampir mirip ditemukan Di lambang peribadatan Stupa ini dilihat dari Bentuknya bercorak Hindu Pada zaman Megalitik Stupa ini berbentuk gada Atau senjata seperti palu yang besar Yang fungsinya Sebagai alat penyeleksian calon prajurit Seperti nama tempat ini Yaitu pemangkonan yang artinya mengangkat Atau menggendong caranya penyeleksian prajurit Pada waktu itu Yaitu dengan cara mengangkat Atau menggendong batu tersebut Sebab hanya orang yang mempunyai kesaktian Yang dapat mengangkat batu itu Yang katanya sangat berat Apabila diangkat oleh orang awal Batu itu konon menurut kepercayaan masyarakat lokal Dulu sering berpindah-pindah tempat Maka batu itu disebut pulasah yang indit-inditan Yang artinya batu yang sering berpindah-pindah Menurut naras sumber Batu yang ada di sana adalah replika batunya saja Sebab batu yang asli berada di Dinas Purbakala Serang Banten Hal ini dilakukan untuk keamanan benda Purbakala tersebut Di belakang perjalanan Siawuk ini adalah Makam seorang Adipati Yang namanya Adipati Panaikan Kita akan cari tahu siapa Adipati Panaikan Ikuti terus perjalanan Siawuk Makam Adipati Panaikan Di lokasi Makam Adipati Panaikan ini Merupakan batu yang berbentuk lingkaran bersusun tiga Yakni merupakan susunan batu kali Adipati Panaikan adalah Raja Galuh Gara Tengah Yang berpusat di Cineam Dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram Yang dibunuh oleh adik iparnya Karena perebutan kekuasaan Setelah dibunuh Jenazahnya dibuang ke Sungai Cimuntur Setelah ditemukan jenazahnya Lalu dimakamkan di dekat Sungai Cimuntur Dilihat dari bentuk makamnya Yang ditemukan berbatu nisan Dan menghadap Qiblat atau Ka'bah Dapat disimpulkan bahwa makam ini bercorak Islam Dan dari lingkaran yang bertingkat tiga Yang membentuk pun dan berundak Dapat terlihat budaya megalitik masih kental pada saat ini Disini saya ditemani oleh adik saya Adik Firman Shah Sebagai asisten kokameramen Dek Ngomong dek Halo Halo Oke Tunggu ya Kita akan melihat patimuan Tempat ditemukannya Cium Wanara bayi Terima kasih telah menonton Patimuan adalah delta sungai Yaitu tempat bertemunya Sungai Citandu yang dangka Berbatu dan bersih dengan Sungai Cimuntur yang dalam Tidak berbatu dan lebih keruh dibandingkan Sungai Citandu Di tempat ini tidak ditemukan peninggalan-peninggalan bersifat arkeologis Menurut cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun Disinilah aki atau kakek balangan terang Menemukan bayi Cium Wanara yang dihanyutkan ke sungai oleh ibunya Permaisuri Dewi Naganingrum Untuk menyelamatkannya dari Raja Bondan Saragi Yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan kekuasaan atas galuh pada waktu itu Ini Siawuk berada di satu tempat pertemuan Dua sungai Cimuntur dan Citandui Ini adalah sungai-sungai legendaris ya Yang berhubungan dengan perkembangan Kerajaan Galuh Nah disini di belakang saya ada dua sungai besar Sungai Citandui dan Sungai Cimuntur Oke teman-teman Kita akan lihat suasana di sekilingnya ya Di sekitarnya Ini Ini tempat yang luar biasa nyaman Tetapi auranya sungguh luar biasa ya Disini ini adalah sungai Citandui Dan disana adalah sungai Cimuntur Bertemu di satu titik kemudian menjadi satu sungai Konon katanya disini sungainya dua warna Yang satu jernih hijau yang satu lagi kotor Dan ternyata setelah Siawuk membuktikan kesini benar Ini seperti ada garis ya Ada garis yang memisahkan dua warna sungai ini Nah lihat di depan itu Nah ini Selamanya ya seperti ini Warnanya kecoklat tahan Dan dari sebelah sini Ijau Cernih Ada hal yang unik antara Panjalu dan Karangkamalian Di Panjalu terdapat dua danau yaitu Situlengkong dan Situlciater Pembuangan air atau ranjeng Situlengkong menuju sungai Cimuntur Dan menjadi salah satu sumber air sungai tersebut Sementara Situlciata ranjengnya menuju sungai Citandui Kedua danau itu berdekatan sekali Bahkan mungkin satu sumber air yang sama Lalu dipisahkan melalui dua sungai yang berbeda Cimuntur dan Citandui Uniknya ternyata air tersebut bersatu lagi di lokasi Karangkamalian Tepatnya di Patimuan ini Dan perjalanan Siawuk dari Patimuan Sungai Pertemuan Sungai Ikuti terus perjalanan Siawuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!